Ya, berikut ini merupakan hasil pertandingan BRLiga 1 bagian ke-27 Tanggal 1 Maret 2023 berserta kelas main sementara, topscore, topassist dan juga jadwal berikutnya Sebelum kan nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Di pertandingan sebelumnya bahkan penutup ke-27 ada PSM Makassar, Karsus Dewa United Seperti prediksi admin sebelumnya bahwa PSM Makassar akan menang dengan skor 2-0 Dua gol PSM Makassar dicetak oleh Wilcan Buim di menit ke-3 dan satu gol lainnya hasil bulung diri dari pemain Dewa United Ibsan Kurniawan di menit ke-23 Sementara di partai pembuka pegang ke-28 tanggal 1 Maret 2023, ada pertandingan antara Bayangkara FC vs PSM Pertandingan sangat sengit berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Bayangkara FC Tiga gol Bayangkara FC dicetak oleh Ederson Salas di menit ke-13 dan juga ke-17 Ada Matis Mayer yang berhasil mencetak gol di menit ke-26 Dan dua gol PSIS dicetak oleh Seftian David Maulana di menit ke-11 dan juga Rizky Dui di menit ke-41 Berikut merupakan kelas main sementara DPR LK 1 pekan ke-28 tanggal 1 Maret 2023 Kemenangan atas Dewa United membuat PSM Makassar semakin kokoh berada di puncak wasmen dengan raihan 59 poin dari 27 pertandingan Disusul diurukan kedua ada Persi Bandung dengan raihan 52 poin dari 26 pertandingan dan korsi Cicakarta diurukan ketiga dengan raihan 51 poin dari 26 pertandingan Sementara kemenangan Bayangkara atas PS Semarang membuat mereka kini naik ke posisi ke-7 dengan raihan 38 poin dari 27 pertandingan Sementara itu PSIS Semarang berada di urutan ke-9 dengan raihan 35 poin dari 26 pertandingan Dewa United yang kalah dari PSM Makassar kini berada di posisi ke-14 dengan raihan 29 poin dari 27 pertandingan Sementara tiga kelas sementara bawah di urutan ke-16 ada Barito Putra dengan raihan 25 poin dari 26 pertandingan Di urutan ke-17 ada Persi Kediri dengan raihan 23 poin dari 26 pertandingan Dan di urutan ke-18 ada Rans Nusantara dengan raihan 18 poin dari 27 pertandingan Kasman sementara bahkan ke-28 di urutan teratas masih ada David Dasilva dengan 19 gol Ada Mateus Pato di urutan ke-2 dengan 15 gol ada Ilyas Pasocepit di urutan ke-3 dengan 14 gol Privat Waga di urutan ke-4 dengan 12 gol dan Luli-nya di urutan ke-5 dengan 11 gol Sementara untuk top asis di urutan teratas masih ada FB Rebeza dengan raihan 9 asis Matchday pekan ke-28 hari ini Ada satu pertandingan antara Persita Tengkerang vs PSS Leman yang akan dikelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Live di Indusiair atau video.com Ya itulah rekapan pertandingan Barat Liga 1 pekan ke-27 dan pekan ke-28 Berserta kelas Semen Sementara top skor top asis dan juga jadwal berikutnya Terima kasih telah menonton!